Intro Past lesson, we study about possessive adjective and possessive S and formatif 1. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang possessive adjective and possessive S juga formatif 1. Topic today, we study about fontuation and reading 20th century painting. Open your next student's book, page 17 and 19. Maksudnya, pelajaran kita hari ini yaitu tentang tanda baca dan membaca lukisan abad 20. Buka bukunya halaman 17 dan 19. First, we discuss about fontuation. Open your next move student's book, page 17. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang tanda baca. Buka bukunya halaman 17. As you can see in the picture on page 17. Seperti yang kamu lihat di gambar berikut pada halaman 17. Open your notebook, buka buku catatannya, write my definition and example. Tulislah definisi dan contohnya. Seperti yang kamu lihat, di sana ada huruf besar, yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan capital letter. Capital letter is name of person and country. Huruf besar itu biasanya digunakan untuk nama orang dan nama negara. Seperti contoh yang kamu lihat, example. Indonesia is the best country. Indonesia adalah negara terbaik. Indonesia, i-nya huruf besar. Dan jika kita menulis di awal kalimat, juga menggunakan huruf besar di awalnya. Contoh yang kedua, Rosa and Susie are best friends. Rosa dan Susie berteman baik. Kamu lihat, pada Rosa nama orang, huruf R-nya huruf besar, dan Susie nama orang juga. Huruf S di awalnya adalah huruf besar. Full stop. Tanda berhenti, atau bisa disebut juga dengan tanda tinti. Yaitu, ending a sentence that is a statement. Mengakhiri kalimat yang berupa pernyataan. Sebagai contoh, example. My mother is cooking in the kitchen. Full stop. Ibu saya sedang memasak di dapur. Kamu bisa lihat, huruf M dari kata my di awalnya huruf besar. Dan ketika kalimat berhenti, ditandakan oleh tanda titik yang disebut dengan full stop. Contoh yang kedua, My father is driving a car. Ayah saya sedang mengendarai mobil. Pada kata my di awal kalimat huruf M, M-nya huruf besar. Di situ disebut juga dengan capital letter. Lalu, di akhir kalimat ditandai full stop. Apostropi, tanda peti satu, yaitu menyatakan kepemilikan dan penyingkatan kata. Contohnya yang pertama, This is Rinda's family. Ini adalah keluarga Rinda. Seperti yang kamu lihat, ada tanda peti satu, apostropi, di atas setelah huruf A. Dan di sini juga ada huruf capital letter-nya, yaitu huruf T sebagai awal kalimat. Yang kedua, huruf R, nama orang. Dan ada tanda full stop juga. Contoh yang kedua, Hey, that is man's room. Hey, itu adalah ruangan laki-laki. H adalah capital letter sebagai awal kalimat. Dan tanda apostropi, di atas setelah huruf N. Lalu ada tanda full stop, mengakhiri kalimat. Next, open next move student's book, page 19. We study about reading 20th century painting. Selanjutnya, buka bukunya halaman 19. Materi kita membaca tentang lukisan abad 20. Listen to me, please. Guitar and fruit bowl. This picture has got a guitar, a fruit bowl, a butter, and a book in it. Juan Gris style of painting is cubism. The picture has got lots of geometrical shapes and the colors are not very bright. This is typical of cubist paintings. Other famous cubist artists are Pablo Picasso and George Brecu. Nah, itu adalah teks tentang gitar dan mangkuk buah. Kamu bisa menemukan kata yang sulit dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tulis di catatan kamu ya. Still, page 19, masih di halaman 19, about reading 20th century painting, tentang membaca lukisan abad 20. Washing in the sun. This painting is from 1905. There is a basket with some washing in it. The trees are blue and there are long shadows. Peliza Dapulpedo's style of painting is called pointillism. Pointillist paintings have got very small dots of color. George Shurad and Paul Signek are other famous pointillist artists. Nah, teks di sini sama juga dengan teks sebelumnya. Kamu menemukan kata yang sulit dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tulis di catatan. As sweet and fresh, listen video about I love to read. Sebagai sweet and fresh kita kali ini, dengarkan video tentang I love to read. Saya suka baca. When I'm reading, I am succeeding. I pick up a book and take a look, my mind just starts to grow. When I'm reading, I feel so free. And I'm turning pages, spending ages, friends all on my own. I'll read, I love to read, and read, and read, and read, I love to read... Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton